Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan tempe Ini enak banget, cari biksa gampang jadi sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan satu papan tempe ukuran besar Di sini saya pakai satu papan Ini saya beli di pasar seharga Rp. 5.000 Sekarang tempenya kita potong-potong dulu ya Kita iris kasar Jadi olahan tempe ini enak banget ya Bosen kalau tempe digoreng gitu-gitil aja Kita olah menjadi tempe goreng yang lebih enak Dan di sini saya akan mengirisnya asal aja ya Karena ini nanti kita haluskan Jadi di sini yang penting dipotong-potong Nah ini tempe sudah ready Ya kalau sudah ready kita sembihkan dulu Sekarang ada bumbu yang mesti kita haluskan Yang pertama ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 cabai merah Boleh pakai cabai keriting ya Boleh juga pakai cabai besar seperti ini Untuk menghaluskannya di sini saya akan pakai ulekan ya Pakai manual aja Dan ini bawang cabainya kita masukkan Saya geprek dulu ya tadi Saya tambahkan setengah sendok teh garam Untuk penambahan garamnya bisa disesuaikan ya Kalau kurang asin nanti boleh tambah lagi Dan sekarang kita haluskan Oke ini bumbunya udah cukup halus ya Walaupun nggak halus banget nggak apa-apa Jadi sekarang tempenya ikut dihaluskan ya Kita masukkan tempe separuh-separuh aja Kita ulek ataupun kita geprek seperti ini Jangan terlalu Ini ya, hancur Kalau masih kasar-kasar sedikit nggak apa-apa Kita tambahkan lagi tempenya Pokoknya di ulek semuanya Dimasukkan semua, dihancurkan kasar lah Oke ini tempenya udah saya penyet-penyet semua ya Seperti ini Sekarang kita masukkan ke dalam wadah Ataupun mangkuk besar Udah saya masukkan ya ke dalam mangkuk Sekarang kita tambahkan Setengah sendok teh ketumbar bubuk ya Jadi ketumbar Setengah sendok teh penyedap ya Ataupun mecin Boleh diganti dengan kaldu jamur Saya tambahkan juga Satu sendok teh gula pasir Aduk dulu ya Sampai merata bumbunya Sampai tercampur Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan Satu butir telur ayam Saya tambahkan juga ini Erisan daun bawang Saya pakai dua batang ukuran kecil Lalu kita aduk merata Kalau sudah tercampur Sekarang akan saya tambahkan Ini ada tepung beras Sebanyak empat sendok makan Boleh empat Boleh lima ya Dan disini saya ready juga Ada satu sendok makan Tepung tapioca Ataupun tepung kanji Atau tepung aci Lalu kita aduk merata Nah disini adonan tempenya Sudah ready ya Nih udah tercampur dengan merata Langsung aja sekarang kita goreng Siapkan minyak panas Disini saya sudah ready ya Minyak di atas wajan Jadi kalau minyak sudah panas Langsung aja kita goreng Jadi untuk menggorengnya Kawan-kawan bisa menggunakan sendok ya Dicetak Ataupun dibulat-bulat Tapi saya disini akan menggunakan tangan Kita cetak Kurang lebih satu sendok makan aja ya Pokoknya disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Nah ini udah semua dicetak ya Jadi jangan dulu dibalik Nanti kalau bawahnya udah agak garing Baru boleh dibalik Nah ini bawahnya udah agak garing ya Kita balik pelan-pelan aja Oke pokoknya kita goreng ya Ulak-balik Goreng sampai berwarna kecoklatan Oke kalau udah matang ya Ini udah berwarna kecoklatan Langsung aja kita angkat Langsung aja kita tiriskan Olahan tempenya sudah ready ya Alhamdulillah jadi satu piring full Disini aromanya sangat harum sekali Tak lupa saya sajikan dengan cabai rawit Bagi yang suka dengan cabai rawit Ini sangat enak dimakan Dengan cabai rawit Langsung aja kita icip seperti apa Rasanya Sambil satu Saya sengaja ya cetak dengan tangan Supaya hasilnya keriting-keriting seperti ini Mari makan Ini enak banget ya Sampingnya luarnya itu garing Dan itu lembut Gurih harum dari daun bawang Dan bawang putih Kita coba dengan cabai rawit Mari makan lagi Wow Tambah nampol Memang enak ya Sembilan simple Sederhana Ekonomis Tapi rasanya luar biasa Pokoknya sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk olahan tempenya sampai sini dulu Pasti saya lebih lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao Bye-bye